Oke guys, kita ketemu lagi. Di video kali ini kita bahas info terupdate dari The Flow tentang bonti terbaru. Apakah bahas tentang PS4 dan PS5 New Jailbreak untuk hangar firmware tertinggi kah? Atau hanya untuk PS4 saja? Nah, kita bahas tuntas di video kali ini berikut dengan eventnya yang akan dibahas di bulan September. Jadi kalian tetap stay tune terus di channel ini dan video ini sampai tuntas biar kalian tahu perkembangannya seperti apa. Dan ada banyak yang bahas di video kali ini PS4, PS5 jadi disitu kalian bisa lihat katanya sih bahas PS4 dan PS5 New Jailbreak di firmware terbaru dan tertinggi di 11.00 sampai 11.50 untuk PS4. Tapi ada juga yang bahas tentang PS5 di versi 4 ke atas sampai versi 6 katanya guys. Kita akan coba bahas tuntas di video kali ini guys. Jadi memang bisa dibilang bonti ini sendiri baru rilis per hari ini. Bisa kalian lihat bonti nya 10.000 US. 10.000 US ini memang tinggi guys. critical sekali untuk seorang hacker. Apalagi The Flow punya catatannya sangat bagus sekali di bulan 4 bulan kemarin. Itu sangat bagus sekali The Flow yang bisa menjelbreak di firmware 11.00 yang katanya dulu nggak mungkin. Katanya dulu hanya atas 9.0. Tapi sekarang bisa kan 11.0. Dan ini baru lagi 19 jam yang lalu. Sorry ada kesalahan. 19 jam yang lalu. Itu 10.000 sudah dirilis dan di report itu sudah close oleh Sony. Jadi bug report ini sendiri 10.000 isinya nanti akan dijelaskan mungkin ya di paparan nanti di event. Dan di situ juga banyak bug-bug lainnya yang memang tidak disebutkan berapa bontinya bayarannya berapa. Apakah bayaran emal atau murah. Ini banyak sekali bug yang belum sempat dibahas setelah-selahnya apa saja dan belum dirilis ke publik. Dan ini sangat penasaran sekali dan kalian harus terus ikutin bug bounty ini sendiri. Bug bounty ini sendiri ya guys ya. Apakah celah-celah baru akan muncul untuk firmware terbaru ya harus lihat dari sini. Nanti biasanya suka di publik dan bisa dibaca guys. Setelahnya dan akhirnya di eksekusi oleh para hacker yang lain agar bisa dijalankan di firmware-firmware terbaru dan terupdate. Ini yang terupdate itu hanya di flow saja yang bisa dirilis sama di hacker 1. Tapi sebelumnya yang dulu-dulu itu 4 bulan lalu. 4 bulan lalu itu 12.500 itu yang lain yang via kabel lain itu yaitu the flow sendiri yang sudah dirilis ke publik. Akhirnya banyak yang mencoba dan diimplementasikan sama hacker yang lain dan jalan. Karena source code-nya sudah di-lag semua sama the flow di hacker 1 ini sendiri. Tapi sudah di-close sama Sony dan tidak bisa di firmware yang lebih tinggi. Tapi muncul lagi dengan bug bounty 10.000 mungkin apakah ada celah baru lagi kita tidak tahu metode apalagi apakah via disk atau via lain lagi atau via flash disk nanti akan jelas di event yang akan saya bahas di video di akhir ini ya guys ya. Kita akan bahas semua selain bunty-bunty ini ya guys ya. Kalau kalian lihat dan pantau terus bunty-nya ataupun kalian pantau video saya itu pasti selalu saya update berita-berita yang terjadi break ini guys ke depannya dan selalu saya pantau video bahkan sampai langkah-langkahnya apa saja update-nya seperti video-video saya yang lama itu selalu saya bahas ini 10.000 bontinya yang dibilang sangat besar dan kritikal bagi para hacker dan teman-teman yang ingin tahu ini telah apa kita juga penasaran di public bisa di-click guys kalau bisa di-click saya bisa lihat apa isinya apakah PS5 atau PS5 oke next disini ada PS4 11 titik jailbreak yang ditanam di mesin tapi rapi guys ini udah dibalut dan segala macemnya ini rapi dan di folder juga tentunya ya jadi dia otomatis disini dia otomatis pada saat play masuk mesin dia langsung otomatis auto hand di-click-nya lebih cepat daripada yang pihak kabel end penampelannya juga rapih kita tata ruang kita namping dia langsung otomatis 11 hand saya belum bisa coba untuk yang ini guys karena ini gak disebutkan dia orang Arab dia gak bisa disebutkan ini pakai fit-nya apa segala macemnya dan pelot apa next seperti ini kalau yang gak rapihnya versi yang gak rapihnya seperti ini banyak sih yang pakai disini dan misalnya seperti itu guys ditanam chip-nya dan ini tambahan untuk Lucky Fox versi 1.22 itu 5 hari lalu sempat Lucky Fox update versi 1.2.2 yang belum update update segera versi 1.2.2.2 biar kalian bisa kompatibel dengan firmware 9.0 dan 11.0 ada beberapa penambahan juga bisa kalian lihat disable internet versi 1.2.2 setting turn off dan penambahan item lainnya yang memang gak ada di versi-versi dulu ya ini terupdate biar kalian tidak kena crash dan lain-lainnya update ke versi 1.2.2 itu versi dari Lucky Fox perbaru dan terakhir belum penutup video kali ini ini eventnya ending weekend saya bahas kembali tempat di 4 video kebelakang saya bahas ini ini bulan September guys minggu depan ini ada event tanggal 28 September 2024 jangan lupa hari Sabtu itu ya itu ada jamnya 17.15 ending weekend station 4 remote kerenel ekspoly station jadi ini adalah playstation 4 kerenel yang mungkin bagian besar dibahas dan sama seperti yang keyboard kita dibahas kemungkinan besar arahnya kesini tentang fokus ke PS4 versi 11.00 ke atas kemungkinan benar karena gak mungkin dia bahas lagi 11.00 ke bawah buat apa karena sudah beres yang masalah kita sudah di close dan sudah bisa dieksploitasi jadi ini kemungkinan remote kerenel trik baru yang 10.000 ini ada sangkut pautnya dengan bunti ini karena aturannya biasanya dia dilewak dulu buntinya berapa 1 bulan kemudian ada event dia bahas biasanya seperti itu seperti yang udah-udah di typhon kemarin juga seperti itu ini sekarang eventnya room hack kalian bisa setting aja room hack di google ini terbayar soalnya ini tanggal 28 september 2024 catat tanggalnya biar kalian gak kelewat ini PlayStation 4 telah baru di flow and equation kalau saya dapat videonya saya bahas duluan di channel saya jadi kalian biar gak ketinggalan info-info enan dan jailbreak tutup stay tune terus jangan lupa subscribe dan notifikasinya diaktifkan agar kalian gak ketinggalan berita seperti ini tapi jangan ada kata-kata lagi aduh baru tahu saya keupdate firmware-nya kalau gitu saya update kan hand itu udah beberapa video saya itu banyak yang berhasil ada juga yang gak ngikutin jadi gak berhasil oke sekian dulu dia penjelasan singkatnya sampai ketemu lagi di video-video lainnya bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih